Baik terima kasih Bung Jandra dan Bung Albert Jadi mengenai Saya meranyakan kepada Mengenai Pernyataan dari kawan saya Di lembaga DPRD Ibu Mona Tentang Jangan sampai ada lagi jebakan Batman Dari TAPD Kota Manado Perihal Pembahasan APBDP 2020 ini Menurut saya kira-kira Keterkaitan dengan Masalah 6 miliar Di tahun 2017 Dan 2018 itu Berkaitan dengan APBDP sekarang Dimana yang dipermasalahkan oleh Kawan-kawan yang lain adalah mengenai Dana, PEN Pinjaman dari PT SMA Senilai 300 miliar Saya pikir tidak ada korelasi yang jelas Antara dana PEN Melalui PT SMA 300 miliar Dengan Masalah Kelebihan bayar Senilai Kurang lebih 6 miliar Karena apa? Karena saya juga Anggota DPRD pada periode yang lalu Kami juga sama-sama yang membahas Mengenai pinjaman ke PT SMA Senilai 200 miliar Dan sampai sekarang itu masih berjalan dengan baik Tidak ada masalah Dan Penggunaan dana 200 miliar tersebut Dipakai sesuai dengan peruntukannya Jadi pencairannya sesuai dengan Progres yang berjalan Yang berlaku di kota menaruh ini Jadi saya pikir tidak ada korelasi yang jelas Antara Pinjaman PEN Melalui PT SMA Senilai 300M ini Dengan Temuan Temuan Di lembaga DPRD Senilai 6 miliar Pada periode yang lalu Jadi dimana jebakan Batman ini? Jadi mungkin Kawan saya Ibu Mwana Jangan Menggiring opini Seolah-olah ini adalah jebakan Batman dari TEP di Kota Menado Seperti yang sudah Pernah saya sampaikan beberapa kali Baik pada rapat maupun pada wancara-wancara yang lalu Marilah kita berpikir positif Kita tanggalkan Segala macam pikiran negatif dari kita semua Agar supaya kita marilah membahas sama-sama Anggaran perubahan tahun 2020 ini Kalaupun Kawan-kawan Tidak mau menerima Atau masih meragukan dengan masalah pinjaman 300 miliar ini Ya marilah kita bahas dan kita keluarkan Kita mulai pembahasan secara resmi Dan kita bedah item per item Apabila memang 300 miliar ini Belum pantas atau tidak wajar Untuk kita kata pada APBD 2020 ini Ya sudah kita keluarkan dulu Nanti mungkin kita akan tata di APBD 2021 Itulah fungsi Dari kita sebagai anggota DPRD Tupuksi kita jelas Tupuksi budgeting Penganggaran Ya disitulah fungsi kita harus kita pakai Pada saat pembahasan ya Kita kritisi Dan kita bahas dan kita keluarkan Apabila itu memang tidak sesuai Atau belum perlu dan belum urgent Untuk ditata dalam APBD perubahan ini Jadi jangan Janganlah kita menarik ulur Atau kita menolak untuk membahas Dikarenakan alasan tersebut Ya makanya fungsi kita Kita segera bahas dan kalau memang kita tidak setuju Kita keluarkanlah 30 miliar tersebut Supaya tidak ada lagi Opini-opini yang berkembang Di masyarakat luas Bahwa DPRD ini Tidak pro rakyat Mungkin itu Satu lagi Pak Saya waktu Saya juga meliputan pada saat itu Waktu demo Pro rakyat masyarakat Empat fraksi yang sangat moto pada saat itu Kenapa fraksi Dari Nasdem dan Golkar Tidak ada Sewataknya Seperti yang mereka Yang patut fraksi itu Kenapa Anda dua fraksi itu Diam saja Apakah Anda memilih itu Benar Dara melakukan itu Atau tidak Menurut Pak Seperti apa Jadi begini Posisi Pada saat Lembaga DPRD Kota Menara Menerima demo Aspirasi dari Gebu Gabungan Buru Koalisi Jadi begini Bukan kami Diam atau apa Posisinya kami Lembaga DPRD Menerima demo Dan aspirasi dari masyarakat Otomatis kan kami Mendengar Menerima aspirasi tersebut Untuk kita Sampaikan kepada Pimpinan DPRD Dan kita Bahas bersama Kita rapatkan bersama Kan tidak mungkin Pada saat demo tersebut Posisikan yang Yang melakukan demo Atau Yang meminta Di era tersebut adalah Bagian dari masyarakat Dari Koalisi Aliansi Gebu tersebut Dari kami Posisinya kami Mendengar Apa Maksudkan mereka Kami mendengar Apa Maksudkan mereka Untuk Agar Bisa menjadi pertimbangan Bagi kami Untuk dibahas Dalam Lembaga DPRD Karena kan Semua sudah tahu Yang pasti Sikap dari fraksi kami Jelas Kami minta Ini segera Dibahas Karena apa Ini menyangkut Hak Dan Kepentingan Dari orang banyak Opini Opini Berkembang Masyarakat Mana Rakyat Yang mana Itu mungkin Hanya sekedar Opini Dari Personal Satu Orang Tapi yang pasti Ini kan Berpengaruh Terhadap Rakyat Banyak Terhadap Masyarakat Kota Menado Pada umumnya Begitu Bajar